Halo selamat siang, waspadalah terhadap kasus pelecehan seksual karena pelaku begicar korbannya secara acak dan bisa terjadi dimana saja. Inilah redaksi Mendalem Terpercaya. Waspadalah melakukan transaksi jual-beli tatap muka atau yang dikenal sebagai COD di Jakarta. Ada seorang pria yang diperas dengan tuduhan penadah motor curian oleh sejumlah orang yang mengaku polisi. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, seorang pria babak belur dihakimi para sopir angkot karena nekat membawa kabur mobil angkot. Polisi Risor Metro Jakarta Barat menangkap para pelaku pemerasan di dua tempat berbeda di Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Para pelaku ini sebelumnya mengaku sebagai polisi lalu memeras korbannya dengan tuduhan penadah motor curian. Dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Syahdudi pada Selasa, modus pelaku adalah memancing korbannya dengan menjual motor bekas di media sosial. Namun saat bertemu untuk bertransaksi atau dikenal COD, para pelaku berpura-pura sebagai polisi dan menangkap korban. Korban selanjutnya dimintai menyerahkan ATM beserta kode PIN hingga tabungan korban terkuras 4 juta rupiah. Pria ini hanya bisa menahan sakit akibat luka usai dihatikan para sopir angkot dan warga selasa sore. Sebelumnya pria ini kedapatan membawa kabur angkot jurusan Tanjung Pura Kelari, Karawang, Jawa Barat. Korban Supisna menuturkan saat kejadian pada selasa pagi dirinya memarkirkan angkotnya di pinggir jalan bersama angkot lainnya di wilayah Rawa Gabus, kecamatan Karawang Barat untuk istirahat. Namun setelah selesai makan, angkot miliknya sudah tidak ada. Korban pun bersama panggu yuban angkot wilayah Karawang langsung memburu pelaku dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap selasa sore. Tim Liputan, CNN Indonesia